Nah, jadi ini penampakan setelah switch-nya saya cobot semua. Ini switch-nya sudah berbeda-beda karena ada beberapa komponen yang saya ganti. Kemudahan untuk membongkar pasang bagian keycap dan switch ini, inilah yang membuat mechanical keyboard itu jauh lebih mudah untuk dirawat dan juga dilakukan penggantian bila terjadi kerusakan. Nah, ini switch, semua switch-nya sudah dicopot ya, bagian plate dan ini bagian PCB-nya. Salah satu alat lagi kita harus punya obeng kecil untuk mencabut mur yang ada di platenya ini. Oke, semua mur-nya sudah dilepas ya. Nah, ini kita harus mencabut bagian kabel baterainya, karena ini perlu dengan baterai. Cabut dulu. Oke, sampai sini berarti kita sudah mencabut semua bagian keycap-nya dan juga bagian switch-nya. Jadi, sudah kita bersihkan semua untuk bagian dalamnya juga. Kemudian, teman-teman bisa mencoba untuk membuka stabilizer-nya untuk dilakukan lubing. Untuk mencabut bagian stabilizer-nya, disini kayak ada bagian pengunci atau pengait disini, tinggal ditekan saja. Yang di sebelah juga sama. Kemudian, tinggal kita tarik. Nah, disini sudah ada ya stabilizer-nya, sudah tercabut. Untuk mengambil bagian besinya ini, kita tinggal tarik ke samping. Kemudian, up-up. Nah, disini sudah terdapat bagian stem-nya. Stem dari stabilizer-nya. Dua, nanti kita akan melakukan lubing untuk bagian stem-nya menggunakan Krytox. Kemudian, untuk bagian mesin-nya ini, bagian step-nya ini, kita gunakan Permatex. Kita akan melakukan lubing untuk bagian stem-nya dulu ya. Nah, untuk bagian stem-nya ini, bisa kita lepas. Lalu, bisa kita lubing menggunakan Krytox. Buka dulu. Kita gunakan kuas, ambil sedikit saja. Lalu, lalu lakukan lubing pada bagian dalam housing-nya juga bisa. Lalu, lalu lakukan lubing untuk bagian stem-nya. Stem dari stem-nya. Kita bisa menggunakan hold switch-nya. Hold stem-nya. Untuk cara melubing stem stabilizer, mirip dengan cara kita melub stem untuk switch. Caranya hampir sama. Kita bisa melubing bagian luarnya. Samping kanan-kiri. Dan juga bagian dalam sini juga boleh. Dalam kanan-kiri. Dan kita lakukan lagi pada step yang satunya lagi. Bagian step. Lakukan dengan cara yang sama. Kanan-kiri. Bagian dalam. Dalam kanan-kiri. Dan juga untuk bagian housing step-nya. Di bagian dalam. Jika sudah, kita bisa lanjut ke bagian. Bagian bass-nya di stabilizer-nya. Kita bisa menggunakan holding stem untuk menjepit-nya. Untuk keyboard series yang saya pakai. Itu sudah pre-loop. Namun, untuk bagian step-nya sendiri. Pre-loop-nya masih agak berantakan. Jadi, bisa kita lubing ulang bagian step-nya menggunakan permatex. Untuk bagian ini, untuk loop-nya harus lebih tebal ya. Bagian kanan dan kirinya. Jadi, kita ambil agak banyak. Kita rapikan. Pastikan semuanya merata ya. Nah, jika sudah, bisa kita pasang lagi ke bagian stem-nya tadi. Oke, langsung kita masukkan. Kemudian kita meningkatkan kembali. Nah, jika sudah, bisa kita pasang lagi di bagian keyboard-nya. Caranya dengan memasukkan ke bagian dalam, ke bagian besi-nya ini. Kemudian di-klik hingga berbunyi-klik. Kita tekan hingga berbunyi. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan lubing untuk stem-nya. Dan, untuk bagian pertama tadi, sudah melakukan lubing untuk tiap-tiap switch-nya. Setelah itu, bisa kita pasang lagi bagian switch dan juga keycap-nya. Nah, ini setelah kita melakukan lubing untuk bagian switch dan juga stem-nya tadi. Kita pasang lagi bagian switch dan keycap-nya. Dan pastikan teman-teman sudah melup semua switch-nya, juga semua stem-nya. Baik stem yang ada di shift, spacebar, terus di bagian enter, dan juga bagian shift. Sekian untuk video kali ini mengenai mechanical keyboard. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.